Terima kasih Dinda kamu udah cek proposalnya dan aku harus minta maaf kayaknya beberapa hari kedepan aku bakal sibuk banget Dinda ini aja aku udah repot banget ngurusin pernikahan aku sama Arin Serius? Kamu mau nikah sama Ariana? Iya Dinda Congrat Justin aku seneng banget dengernya Dinda aku happy juga Dinda kamu tau lah selama ini perjuangan aku seperti apa dan akhirnya Ariana bisa terima aku Dinda Akhirnya ya aku tau banget effort kamu ke Ariana kayak gimana Iya kan? Paham kan sih ya udah pake cincin sekarang Jadi apa kira-kira aku bisa bantu apa untuk acara kamu sama Arin? Dinda kamu kirim doa aja itu bakal bantu banget gue Dinda Justin kalo doa tuh udah pasti aku mau doain kalian Udah deh pokoknya kamu harus hadir oke? Jangan khawatir aku pasti dateng kok Oke Dinda kalo gitu aku pamit dulu ya Oke Oke thank you kalo ada apa-apa kabarin sebelum aku terlalu sibuk Oke Congrat ya Bu Kamu sama Arin Thank you Mudah-mudahan kamu suka ya walaiannya Ya thank you ya Bye Bye Justin Kamu ngapain di daerah sini? Saya lagi ada urusan sama Dinda Tante Katanya kamu keluar negeri ya sama Ariana Iya bener Kita hari ini baru aja balik Kita emang lagi buru-buru Tante Karena kita harus urusin acara pernikahan kita Doain ya Tante ya 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 saya pasti mendoakan yang terbaik buat kalian Ngomong-ngomong orang tua kamu kapan yang dateng? Saya juga pengen ketemu karena udah lama banget saya gak ketemu sama orang tua kamu Iya Kedua orang tua saya masih di luar negeri Tante Tapi ya mereka akan berusaha untuk secepatnya kesini Buat dateng ke acara pernikahan saya dan mungkin untuk ketemu sama Tante Wirya juga Iya Saya harus balik dulu Tante Permisi ya Iya Diminum kayaknya Ayo Diminum yuk Dikit aja Biar mama tenang Ma Maafin Riri Riri gak maksud lancang Tapi emang iya ayah kandung mas Galvin tuh pergi ninggalin mas Galvin gitu aja Iya Mama tuh tadi nyeseri Mama pikir dengan keberadaan indah disini Akan membantu mama Tapi malah Malah mempersulitkan semuanya Semuanya jadi kacau karena mama melibatkan dia Riri Ya udah ya udah Gak apa-apa Gak apa-apa ma Yang penting mama tuh udah usaha Ya Sekarang mama jangan pergi-pergi lagi Mama disini aja Temenin Riri Temenin Abian Sampai papa dan mas Galvin tuh perasaannya dan pikirannya udah tenang Ri Mama tuh bersyukur tau Dengan keadaan mama seperti ini Tapi masih ada kamu di sisi mama Makasih ya Riri akan selalu ada buat mama Jadi mama gak usah khawatir Gak usah nangis Gak usah nangis Terima kasih Aku seneng deh tante main ke rumah aku Boleh dong sekali-sekali ya tante main kesini Boleh dong tante Tante mau minum apa? Gak usah gak usah repot-repot terima kasih Kedatangan tante kesini tuh tante mau bicara masalah vendor yang tempuh hari tante pernah ceritain sama kamu itu Din Yang masalah untuk pengadaan barang Gini aja tante Tante langsung kirim konteknya aja ke Dinda nanti aku yang hubungin langsung gimana Oh gitu Iya Gimana kalo kita ketemu aja langsung sama orangnya kan biar enak langsung diskusinya Kira-kira kamu kapan ada waktu? Maaf ya tante sebelumnya tapi aku udah janji sama temen aku Sebenernya apa sih yang dikatakan Justin ke Dinda sampai bikin Dinda seperti ini Sekali lagi aku minta maaf ya tante Mungkin lain waktu Iya gak apa-apa gak apa-apa Jadi kalo gitu tante bermisi dulu ya Tante tadi dateng kesini cuma mau bicara masalah itu aja Oke makasih ya tante Yah yuk duluan ya Oke tante terima kasih ya tante Ya Gimana kabar lo sekarang dante Kita udah lama ya gak ngobrol Sorry kalo misalnya lo nelfon Gue jarang ngangkat Lo tau sendiri kan gue lagi ada masalah Dan sampe sekarang belum selesai juga Santai aja Vin Saya paham kok Dan saya juga udah tau Kalo Pak Wijaya itu bukan papa kandung anda Terus sekarang rencana anda apa Vin? Well Sekarang masalahnya bukan di bokap gue sih Hubungan gue dan bokap gue udah baik dan kita saling paham aja Justru Gue dan bokap tuh punya hubungan yang gak baik sama nyokap gue Kenapa bisa gitu Vin? Ya nyokap gue lebih milih pergi Kabur gitu aja Daripada menyelesaikan semua masalah ini Sorry ya Vin Kalo soal ini saya gak bisa bantu Ya dan tante gak apa-apa Lo mau dengerin gue aja gue udah seneng banget Thanks ya Ini ibu ada beberapa pilihan yang waktu itu udah diminta Ibu pilih aja yang mana Nanti undangan itu yang akan kami perbanyak Ini undangannya ya Coba Ini warnanya sih oke tapi ada yang lain gak Hmm Nana dong Hmm Yang ini sih menurut gue Ini sih Ya ini pas nih buat lo Cocok banget buat lo Warnanya lebih elegan gitu Coba gue fotoin dulu Minta approval Justin Oke Gue kirain dulu Justin bilang oke katanya Tuh kan bener kan Ini pas banget nih buat kalian Tuh kan bener kan Oke mas Aku Minta yang ini ya Ini diperbanyak aja Sesuai dengan yang kemarin saya bilang Siap ibu Jadi jumlah undangannya sama yang ditotal kemarin sama ya Iya sama Bu ini sih kalian saya bawain katalog souvenirnya bu ya Ini yang diminta sama Pak Kusuma kemarin sih Katanya kalo ibu Arin dateng Suruh tunjukin untuk dipilih Oke Ini nih Ya bener nih ini lucu banget Kalo aku sendiri Souvenir aku usahin sama kamu aja Terserah kamu yang bagus yang mana buat kita Ya gak bisa kayak gitu dong Walaupun Mungkin aku nikahnya terpaksa sama kamu Kamu juga Terpaksa sama aku Tapi keputusan kayak gini harus Aku gak terpaksa nikah sama kamu Aku beruntung sederian bisa nikah sama kamu Tapi menurut aku Aku gak tau sih kamu suka atau gak ide akurin Kayaknya cakir couple ini bagus deh Siapa tau yang dapet souvenir kita ini Mereka pasangan Mereka bisa Ngobrol Menikmati minuman hangat dan juga kehangatan kebersamaan mereka Itu pun kalo kamu suka Kalo gak Apapun Aku oke aja Mesti Hmm? Kita mau istirahat dulu gak? Mau ngemil dulu mungkin Abis itu baru kita lanjut lagi cari Gapapa, gapapa Lanjutin aja Oke Saya suka yang gini sih pak Oke, baik ibu Sorry silah aku harus nanya sama kamu Sil Ariana kenapa sih gak angkat telepon dari aku? Ariana di kantor gak? Aku masih berharap ini semua gak kejadian Karena aku masih berharap Hati kamu tuh balik lagi ke aku Pasti sekarang kamu lagi pura-pura kuat kan mas? Karena aku tau Betapa besar kamu mencintai Ariana Berani ya si Ariana ngangguna kita? Tenang ya, oke Relax Biar aku yang ngaratin ini semua Gimana caranya mama bisa kenal sama keluarga Herlambang? Ini pasti ada sesuatu atau seseorang Yang mempertemukan mama sama keluarga Herlambang Yang akhirnya mereka bekerja sama Gua mau acara pernikahan gua itu berjalan dengan lancar Jadi gua minta tolong jangan sampai ada yang ganggu Perempuan itu banyak akalnya Dia licik Lo yakin gak mau kerja sama-sama kita? Atau mungkin lo mau? Kita bilang ini semua sama Ariana Kalau lo udah kerja sama-sama kita Untuk menghancurkan siapa Kamu ngapain disini mas? Kamu ngikutin aku Gak bisa dong kayak gini terus mas Kamu ngikutin aku mau sampai kapan mas? Worep kamu sama Jasin juga enggak Menemuin luka lama yang pernah kamu dapat dari aku Gak! Tidak! Tidak! Terima kasih telah menonton!